Oke guys, welcome back to CryptoNesia bersama gue Toshi, dimana kita akan membahas segala satu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan update mengenai on-chain analysis. Ya seperti yang kita tahu, di bulan Oktober ini, Bitcoin cenderung, ya well, quite oke lah. Dia cenderung bisa bertahan di atas dari 19.200, walaupun sempatlah sehari ya. Sehari sempat di bawah, di awal-awal dengan Oktober. Nah, tapi intinya overall masih cenderung di atas dari 19.200. Tentunya kita tahu 19.200 ini adalah suatu struktur yang cukup penting. Ini adalah all-time high close tertinggi di 2017. Jadi, biasanya ini akan berubah menjadi satu support. Dan ya bisa dibilang, arguably bertahan sebagai support dalam beberapa bulan terakhir ini. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah secara on-chain terjadi akumulasi atau tidak? Nah, jadi pada hari ini mungkin kita akan lebih update kepada kondisi cryptocurrency market dalam secara on-chain-nya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke situ, seperti biasa, gue akan coba jelaskan dulu dengan singkat apa itu on-chain analysis. Karena lagi-lagi nggak semua orang bisa terus di-tune di segmen on-chain kita. Jadi, on-chain analysis ini adalah suatu analisa yang khas dan spesifik untuk dunia cryptocurrency. Karena sesuai dengan namanya on-chain analysis, kita itu menganalisa data secara on-chain. Sorry, bukan secara on-chain, tapi secara blockchain. Nah, kita tahu blockchain ini adalah suatu teknologi yang sangat terkait rat dengan cryptocurrency. Terutama dengan Bitcoin. Di mana semua data itu terstore di blockchain. Tentunya setiap kripto memiliki blockchain yang berbeda-beda. Contoh, Bitcoin. Bitcoin memiliki BTC Network. Ethereum memiliki Ethereum Network. Dan seterusnya. Nah, apa yang membuat data on-chain ini jadi menarik untuk analisa? Karena yang pertama adalah blockchain ini immutable. Saat sudah terjadi transaksi, itu tidak bisa diganggu-gugat. Jadi, salah satu contoh yang paling terkenalnya adalah transaksi pertama di Bitcoin Network. Antara Satoshi Nakamoto dengan Halvini. Dan itu tidak bisa diubah. Pertama kali terjadi transaksi, dan itu tidak akan bisa diubah menjadi transaksi kedua, ketiga, atau seterusnya. Maka dari itu datanya immutable. Tidak bisa dioprek-oprek. Nah, berbeda dengan data yang centralized. Jadi, technically speaking, blockchain itu adalah seperti ledger. Ini adalah transaksi dari A ke B, B ke C, dan seterusnya. Sama seperti ledger yang dimiliki oleh perbankan. Tetapi perbedaannya, perbankan itu centralized. Jadi, mereka bisa mengkoreksi transaksi yang dianggap mereka salah. Nah, otomatis data yang seperti itu seringkali kita bisa anggap tidak valid. Karena bisa diubah, senang jedat, gitu kesannya. Nah, di cryptocurrency, terutama Bitcoin, itu tidak bisa. Immutable. Saat sudah tercatat sekali, tidak bisa diganggu-gugat. Jadi, andaikan lu salah kirim BTC, ya sudah. Itu sudah lapor namanya. Nah, jadi karena dari sifatnya yang immutable, tidak bisa dioprek-oprek, ini membuat data jadi lebih valid. Nah, tapi seperti yang kita bisa tahu, data untuk transaksi dan lain-lain itu terlalu banyak untuk kita manusia normal analisa. Maka dari itu ada berbagai macam UI, seperti cryptocurrency, class notes, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk memvisualisasi apa yang terjadi secara on-chain. Apa yang terjadi dan kita bisa analisa dari situ. Nah, seperti biasa, kita akan mulai dulu dengan si Bitcoin Exchange NetFlow. Nah, tapi sebelum kita masuk, gue lupa satu hal nih. Jangan sampai kalian jadi berpikir bahwa on-chain analysis ini adalah pengganti technical analysis. No, itu beda jurusan. On-chain ini bahkan lebih tepatnya bisa menjadi satu tambahan lagi filter untuk technical analysis kita. Dan justru di waktu bersamaan, on-chain ini memecahkan satu mitos bahwa para bandar itu selalu benar. Justru secara on-chain seringkali terbukti para bandar itu seringkali salah. Akumulasi di tempat yang salah, jual di tempat yang salah. Jadi, tanpa lama lagi langsung kita masuk ke bagian Bitcoin Exchange NetFlow. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, Bang, kenapa netflow? Kenapa nggak bahas inflow atau outflow aja? Nah, jadi kita langsung bahas dengan, atau kita jawab dengan satu rumus, ya. NetFlow ini adalah inflow dikurangi outflow. Jadi, enak. Lo nggak perlu lagi nyari tahu hari itu lebih banyak info atau outflow. Kalau lo cuma baca inflow atau outflow aja, otomatis lo harus secara manual lo hitung berapa selisihnya. Nah, netflow itu literally selisihnya. Jadi, kita nggak buang-buang waktu, ya. Cara bacanya gimana? Cara bacanya, kalau warna hijau seperti ini, sorry, sebentar, tarik. Hijau seperti ini, artinya terjadi inflow. Atau banyak BTC yang dikirim ke exchanger. Nah, apabila ini menunjukkan high value secara spot, ini mengindikasikan ada probability selling pressure. Jadi, kasarnya orang ngirim dari cold wallet mereka atau hot wallet mereka ke exchanger. Kemungkinan besar buat apa? Ya, untuk dijual. Nah, otomatis vice versa. Apabila terjadi candle warna merah seperti ini, ini artinya outflow. Berarti banyak yang mengeluarkan BTC mereka dari exchanger ke wallet mereka yang di luar. Mau hot ataupun cold wallet. Nah, yang kita bisa lihat di sini, ini berarti data retailers dan bandar, ya. Karena ini adalah exchange netflow. Kalau kita lihat dari tanggal 29, atau biar lebih enak kita mulai dari Oktober lah ya. Dari Oktober, kita bisa lihat cenderung lebih banyak terjadi outflow. Berarti saat BTC bisa dibilang konsolidasi di daerah 19 ribuan, cenderung banyak terjadi akumulasi. Tidak terlalu banyak terjadi selling pressure. Jadi, intinya yang kita bisa tarik dari sini adalah para retailers dan bandar cenderung akumulasi saat BTC kurang lebih hovering di sekitar 19 ribuan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk data dari retailers dan bandar. Sekali lagi, gue simpulkan, mereka cenderung lebih banyak akumulasi. Hanya terjadi inflow pada tanggal 2, 3, dan 8. Dan kalau kita lihat secara besarnya candle-nya, jauh lebih signifikan yang akumulasi. Oke, dan sekarang kita akan pindah ke data miners. Ini basically the same, sama-sama netflow, tapi perbedaannya adalah wallet yang disorot adalah wallet-wallet yang berhubungan dengan mining pool. 1T Hash, Antpool, Binance Pool, Bitfury, dan kawan-kawannya. Oke, jadi seperti yang kita bisa lihat di sini, sama-sama data netflow, inflow kurangnya outflow. Dan kalau kita lihat di sini yang terjadi adalah, sebentar, ini sedikit nge-lag ya. Oke, nah, dari tanggal 1 Oktober, cenderung, bisa dibandingkan ini cenderung seri ya, 4 lawan 4. Jadi 4 hari outflow, 4 hari inflow. Tetapi dengan catatan, outflow pada tanggal 5 dan tanggal 1, cenderung lebih besar dibandingkan inflow. Jadi overall, secara jumlah hari, mereka seimbang, 4-4. Ada inflownya, ada outflownya. Dan kalau kita bisa lihat di sini, para miners cenderung tepatnya di sini, waktu dia inflow BTC pada tanggal 4 Oktober, dia langsung nge-drop. Jadi, ada waktu yang rada tepat di sini, tapi pada tanggal 5 Oktobernya kita bisa lihat, mungkin dia pikir di sini akan lanjut lagi naik, tapi malah lanjut turun. Jadi, untuk para miners, bisa dibilang, kalau kita lihat secara overallnya, lebih banyak akumulasi. Jadi kalau kita bisa lihat secara overall, miners, retailers, dan bandar cenderung akumulasi pada bulan Oktober ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apa nih yang membuat si harga drop? Apakah jangan-jangan para trader futures? Coba kita lihat di estimated leverage ratio. Oke, dan sebelum kita masuk ke Bitcoin estimated leverage ratio, kita dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Verdas, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency, secara spot maupun secara futures. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, salah satu keuntungan menggunakan Verdas adalah di futures tradingnya, di mana mereka menawarkan leverage yang lebih besar daripada rata-rata. Kita bisa lihat di sini, dia menawarkan 125x. Jadi buat lo yang merasa bahwa, aduh, 100x itu masih kekecilan. Gue ngerasa perlu lebih lagi. Ya, lo bisa pertimbangkan untuk menggunakan Verdas, karena dia lebih tinggi 25x dibandingkan rata-rata exchanger lain. Tapi sekali lagi, gue ingatkan, jangan terlalu ekstrim juga. Pastikan jaga risiko. Nah, selain dari itu juga, yang gue suka dari Verdas adalah dia ini memiliki volume yang besar. Mencapai 100 juta USD volume-nya per hari. Dan selain dari itu juga, yang gak kalah penting adalah execution time dia. Di bawah dari 1 mili second. Lo pasti pernah lah nyobain ada exchanger beberapa yang kayaknya lemot banget eksekusinya dan kesal. Ujung-ujungnya malah kehilangan momentum. Nah, di sini tidak akan terjadi. Selain dari itu juga, kita bisa lihat bahwa di sini dia memiliki 10 integrated liquidity providers. Ini juga tentunya membantu Verdas menjadi satu exchanger yang lebih liquid lagi. Dan selain dari itu juga, kita bisa lihat bahwa Verdas juga memanjakan para usernya. Di mana yang pertama adalah welcome bonus. Lo bisa mendapatkan 2 USD hanya dengan KYC saja. Jadi very simple. Dan setelah dari situ juga, kita bisa mendapatkan deposit bonus up to $600. Ya, mencapai 600 USD. Hanya dengan make first deposit, lebih dari 100 USD, dengan cryptocurrency apapun saja. Dan lo bisa mendapatkan 4% dari transfer amount sampai up to 600 USD. Dan selain di situ juga ada trading bonus. Namun kita bisa mendapatkan 15 USD bonus apabila mencapai volume tertentu. Nah, selain dari itu juga kita bisa lihat bahwa Verdas ini ternyata memiliki 2 licenses. Yang pertama dari US, dan yang kedua dari Canada. Jadi buat lo yang bertanya-tanya nih, ini secara legalitasnya seperti apa? Nah, lo bisa lihat di sini. Yang satu di US, satu dari Kanada. Nah, seperti yang gue bilang juga ya, tadi itu kan kita ada trading bonus nih. Nah, trading bonus ini datang dari berbagai macam welcome bonus yang gue tadi bahas. Nah, jadi seperti yang lo lihat di sini, gue memang user juga, dan sekarang udah ada margin balance sebesar 60 USD. Nah, jadi tentunya ini kalian bisa pakai ya. Nah, selain dari itu juga kita untuk WD-nya otomatis sangat mudah ya. Sama seperti exchanger in general. Tinggal kalian masuk ke wallet, lalu klik withdraw. Setelah kalian klik withdraw, tinggal pilih aset apa yang mau kalian withdraw. Ya, agak gitu. Tinggal pilih networknya apa, withdrawal amounts, dan seterusnya. Nah, selain dari itu juga yang gue suka adalah secara fee. Ya, dia cenderung lebih murah dibandingkan beberapa exchanger lain. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Fairdesk, dan jangan lupa untuk mulai trade di Fairdesk. Oke, dan estimated leverage ratio. Seperti biasa, kita akan bahas dulu sedikit apa ini estimated leverage ratio. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah suatu rasio antara open interest dibagi dengan coin reserve. Ini menunjukkan seberapa besar leverage yang dipakai oleh para user on average. Semakin tinggi value, ini menunjukkan para investor mengambil resiko lebih besar dengan derivative trade. Otomatis leverage meningkat. Nah, cara baca seperti apa? Seperti biasa, ada dua hal yang seringkali terjadi. Yang pertama adalah short squeeze. Nah, ini bisa dipertandakan dengan peningkatan harga saat estimated leverage ratio drop. Ini menunjukkan bahwa leverage di market berkurang seiringan dengan harga meningkat. Nah, ini adalah satu pertanda bahwa terjadi short squeeze. Apa artinya short squeeze? Seperti yang kalian sudah pernah lakukan kalau lu pernah futures trading ya, ada harga likuidasi. Nah, harga likuidasi itu, apabila kena, maka posisi lu akan ditutup. Dan tentunya posisi short ini adalah suatu selling pressure. Nah, pertanyaan gua apa yang terjadi saat selling pressure berkurang? Saat selling pressure berkurang, yang terjadi adalah harga meningkat. Jadi bayangin di sini ada si A, si B, dan si C. Andaikan si A kena likuidasi. Harga jadi naik gara-gara si A kena likuidasi. Si B, yang tadinya nggak kena likuidasi, jadi kena karena si A terkena likuidasi. Nah, jadi ini seperti efek domino. Si A kena, si B kena, si C, dan seterusnya kena. Ini menyebabkan harga meningkat dengan tajam. Bisa tajam atau nggak, tergantung situasi juga. Dan estimated leverage ratio drop. Nah, yang kedua yang bisa terjadi adalah long squeeze. Nah, long squeeze ini kita bisa lihat contohnya adalah di mana estimated leverage ratio drop bersama dengan harga. Nah, ini tinggal logikanya kita balik saja. Ada posisi long banyak di sini. Berarti itu adalah buying pressure. Nah, yang terjadi saat satu orang yang memegang posisi long kena likuidasi, maka harga turun. Yang tadinya nggak kena likuidasi, jadi kena. Kena, 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 dan seterusnya. Jadi, lagi-lagi secara logika sama purchase seperti short squeeze, hanya yang squeeze adalah posisi long. Nah, sekarang kita akan lihat situasi dalam beberapa hari terakhir. Kita bisa lihat ya, secara leverage meningkat dengan cukup tajam. Kemarin, waktu di September awal sampai pertengahan, kita bisa lihat di sini sudah mulai turun nih. Leverage go, darah-darah, oh oke nih, lumayan. Tetapi, tiba-tiba pada September akhir sampai Oktober awal, leverage mulai meningkat dengan tajam. Dan sekarang, kalau kita lihat di sini, kita zoom in ya. Nah, dia mulai terjadi penurunan. Nih, jadi estimated leverage ratio-nya mulai turun bersama dengan harga turun. Berarti yang terjadi adalah long squeeze. Jadi, ini dia jawabannya. Secara spot, retailers dan bandar plus miners cenderung akumulasi. Tetapi, para trader futures dengan leverage banyak yang got racked. Ya, banyak yang terlikuidasi. Jadi, lagi-lagi ini ya, sekarang ini masih tinggi, jujurnya. Leverage masih tinggi, berarti masih ada possibility likuidasi tambahan. Dan kalau dalam posisi sekarang, kita bisa lihat bahwa harga semakin turun ke daerah Rp19.500. Berarti mendekati dengan struktur Rp19.200. Nah, tinggal kita lihat nih, apa yang terjadi? Apakah akan lanjutan long squeeze atau malah kebalik? Sekarang, waktunya posisi short yang kena maximum pain. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk estimated leverage ratio. Jadi, kita bisa lihat, salah satu penyebab utama sepertinya drop dari harga Rp20.000an ke sekarang adalah karena posisi long yang cenderung ke squeeze. Oke, dan selanjutnya kita akan ke MVRV ratio. Nah, ini adalah suatu rasio antara coins market cap dengan realized cap. Simpelnya, ini cara kerjanya seperti RSI. Tapi, ngitungnya bukan ke RSI ya, tapi cara bacanya seperti RSI. Jadi, andaikan harga itu, atau bukan harga lebih tepatnya, MVRV itu di atas dari 3,7, atau di garis titik-titik merah ini, di atas ini, artinya dia overvalued atau overbought. Ada kemungkinan akan turun. Nah, vice versa, apabila dia di bawah dari angka 1, ini menunjukkan bahwa dia sedang oversold atau undervalued. Nah, jadi kalau kita ikuti, dari 2020 lah minimal di sini ya, dia berhasil menunjukkan bahwa di sini adalah masa-masa undervalued. Ya. Jadi, buat lo yang akumulasi saat COVID crash di sini, ya tentunya cukup happy ya. Dan apalagi kalau lo ngikutin juga sampai TP di 3 tempat di sini ya. Di pertama tuh di sekitar Januari 2021, di sini local top pertama, dia drop. Lalu yang kedua ada lagi di Februari, ya local top kedua. Dan yang terakhir di sini ada di Maret, ya. Jadi, kalau kesannya lo akumulasi di sini ini ya, waktu COVID crash, saat MVRV di bawah dari 1, dan TP 3 kali waktu Bitcoin kena di atas dari 3,7 di sini MVRV-nya, lo profit. Ya, apalagi kalau semuanya, semua posisi lo udah kena TP. Ya, profit gini banget lah kesannya ya. Lo nyaris dapet pucuk. Nah, sekarang ya, berita yang cukup menyenangkannya adalah kita sedang dalam masa-masa undervalued secara MVRV. Ya, jadi lagi-lagi, secara MVRV kita masih oke untuk akumulasi. Ya, tapi gini, akumulasi ini jangan all in. Ya, kita bisa lihat di sini, kita tuh udah cukup lama di dalam daerah di bawah 1. Ya, berarti sedang dalam keadaan undervalued. Nah, maka dari itu, ya kita pelan-pelan aja seperti nabung. Nah, untuk lebih jelasnya, sebenarnya itu lo harus ngerti juga TA. Maka dari itu, gue sarankan buat lo yang mungkin masih belepotan TA-nya, bisa belajar TA sederhana di DCWT kita, yang kita update setiap hari. Ya, oke. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk MVRV. Lagi-lagi, kesimpulannya kita masih dalam keadaan undervalued. Jadi, buat lo yang pengen terus DCA, ini masih oke. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan Daily Chart Your Favorite Cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada Tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referal kita di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram Group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.